Halo teman-teman, perkenalkan nama kakak Elsa Mariana. Kali ini kakak akan membacakan sebuah buku yang berjudul Tetangga Baru Pohon Asam. Ditulis oleh Hun Tida, ilustrator Sin Tuokna, editor Kem Laiheng. Yuk kita mulai membacanya. Pohon Asam hidup di pinggir jalan yang ramai. Saat orang-orang lewat, mereka sering memuji pohonnya yang teduh dan buah lezat yang dihasilkan pohon asam. Pohon Asam merasa bangga karena merasa begitu dicintai dan berguna. Suatu hari, warga desa membangun sebuah saung yang besar di samping pohon asam. Pohon asam tidak tahu pasti perasaannya tentang Tetangga Barunya. Sekarang, ketika orang lewat, mereka berujar, Wow, saung ini tempat yang bagus sekali untuk istirahat. Begitu besar, bahkan ada alas duduk di dalamnya. Tidak ada lagi yang terlihat menikmati teduhnya pohon asam. Satu-satunya pengunjung dahan pohon asam adalah anak laki-laki nakal yang memanjat pohon untuk mencuri buahnya. Begitu musim berubah, daun-daun pohon asam mulai rontok. Angin menerbangkan daun-daun itu kepada saung. Pohon asam, berhenti merontokkan daunmu ke atasku. Kamu membuatku berantakan, teriak saung. Itu bukan salahku, saung. Kalau kamu ingin mengeluh, mengeluhlah kepada angin. Balas pohon asam. Jangan salahkan angin. Kalau kamu tidak merontokkan begitu banyak daun mati, angin tidak akan menerbangkannya kepadaku. Kamu benar-benar menyebalkan. Pohon asam mencoba untuk mengabaikan perkataan saung. Keesokan malam, terjadi badai besar. Salah satu dahan pohon asam patah. Dahan yang patah itu terbang menembus atap saung. Pohon asam merintih kesakitan akibat dahannya yang patah. Tetapi, saung hanya peduli tentang atapnya yang rusak. Kamu harus menjaga bagian tubuhmu. Hardiknya. Pohon asam sedih dan sakit hati. Pohon asam berharap ia tahu apa yang harus ia lakukan terhadap tetangganya yang tidak bersahabat itu. Selagi pohon asam merenungi situasinya, Salah satu akarnya mulai tumbuh di sekeliling salah satu pilar saung. Pohon asam dan saung sudah memutuskan bahwa mereka saling tidak menyukai. Mereka bahkan sudah tidak saling bercakap lagi. Hingga... Badai lebat menerpa lagi. Badainya lebih dahsyat dibandingkan badai apapun yang pernah mereka saksikan. Saung merasakan angin melambungkan dirinya dari permukaan tanah. Ia berteriak minta tolong kepada pohon asam. Pohon asam tidak ragu. Ia menahan tubuh saung dengan sekuat tenaga. Setelah badai reda, saung tersenyum kepada pohon asam. Terima kasih atas pertolonganmu. Aku tidak mungkin bertahan hidup tanpamu. Aku minta maaf karena sudah tidak sopan. Pohon asam menerima permintaan maaf saung dengan tersenyum. Akhirnya mereka bertetangga dengan akur. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan buku yang berjudul Tetangga Baru Pohon Asam. Sampai jumpa di buku-buku selanjutnya.